Intro Sahabat muslim, ini dia jawaban trivia quiz seputar islam Pohon yang tumbuh di neraka ialah pohon zakum Yang apabila dikonsumsi, akan menghancurkan perut penghuni neraka Intro Sahabat muslim, banyak yang bertanya-tanya Bagaimana cara mendapatkan hidayah Padahal dengan bertanya seperti itu saja Seseorang sudah dikatakan telah mendapatkan hidayah Karena keinginannya untuk lebih dekat dengan sang pencipta Sehingga mencari cara bagaimana menjemput hidayah tersebut Namun tentunya, setelah mendapatkan niat tersebut Ada baiknya diiringi amalan serta ibadah Salah satunya lewat sholat Karena sholat merupakan media komunikasi sang pencipta dengan hambanya Sehingga kita lebih jelas mendengar petunjuk Allah lewat sholat tersebut Lain halnya dengan para nabi Yang mendapatkan petunjuk lewat malaikat Dan dipaparkan secara jelas Kita sebagai hamba biasa Yang tak luput dari dosa Dan hati yang kotor Tentunya akan sulit melihat petunjuk Allah Tak jarang, malah bisikan setan yang muncul Oleh karena itu Di dalam Islam dikenal dengan sholat istiqoro Yakni sholat untuk meminta petunjuk Semisal, jika kita dihadapkan diantara dua pilihan sulit Seperti memilih diantara dua pekerjaan yang ditawarkan Atau meminta petunjuk jodoh yang tepat Apabila dihadapkan dengan dua orang yang dicintai Dan membuat bimbang mana yang pantas dipilih Ada pun hasil dari sholat istiqoro Baik buruknya sudah menjadi kehendak Allah Boleh jadi yang buruk bagi kita Namun bagi Allah itulah yang terbaik Untuk kita, agama kita, dan juga keluarga kita Sholat istiqoro sendiri dilaksanakan sebanyak dua rokaat Dan dianjurkan dilakukan pada sepertiga malam Beriringan dengan sholat tahajud Karena waktu tersebut merupakan waktu paling mustajab Dalam dikabulkannya doa Ada pun niat sholat istiqoro ialah sebagai berikut Usoli sunatau istiqoroti rokaataini lillahi ta'ala Yang artinya, aku niat sholat sunat istiqoro Dua rokaat karena Allah ta'ala Sedangkan untuk pelaksanaannya Mulai dari takbir, ruku, hingga salam Sama seperti sholat sunat dua rokaat lainnya Hanya saja, kita dianjurkan membaca surat Al-Kafirun pada rokaat pertama Dan Al-Ikhlas pada rokaat kedua Lalu di akhir sholat, kita berdoa untuk memohon petunjuk Mengenai jawaban atas sholat istiqoro Imam Nawawi Rahimahullah menyatakan Setelah sholat, kita akan merasakan kemantapan hati Dan pilihan condong pada hal yang mana Namun tak menutup kemungkinan pula Allah memberikan jawaban secara detil lewat mimpi Setidaknya ada tiga manfaat utama dari sholat istiqoro Yang dihimpun dari berbagai sumber Yang pertama ialah Dimudahkan segala urusan Karena dengan istiqoro Kita berserah diri atas ketetapan Allah Sehingga kita selalu dalam bimbingan Allah Atas segala urusan kita Yang kedua Terhindar dari keburukan Keburukan dalam hal ini ialah Keputusan yang salah Serta dijauhkan dari penyesalan Karena Allah pastinya memberikan yang terbaik Bagi umatnya Yang ketiga Terlindungi dari bisikan setan Di saat kita merasakan kegunaan hati Maka di saat itulah setan masuk Dan membisikkan hal-hal yang membawa kesesatan Oleh karenanya dengan sholat istiqoro Allah memberikan jaminan pasti Atas pilihan yang terbaik bagi umatnya Untuk lebih jelasnya Mari kita simak pemaparan berikut ini Dalam diri kita ini Ada banyak bisikan Para ulama mengatakan Ada tiga bisikan Bisikan yang pertama lahir dari diri kita Yaitu An-Nafes Nafsu kita ini Bisa membisikkan kita Tergantung Bisiknya bisa baik bisa buruk Kalau nafes kita itu Disetir sama al-hawa Dia menjadi hawa nafsu Maka dia gak baik Kalau dia dibisiki oleh asyahawah Dorongan-dorongan yang gak baik Maka dia juga menjadi tidak baik Si nafes ini Jiwa kita Tapi kalau nafes kita ini Dibisiki oleh sesuatu yang baik Dia akan menjadi baik Makanya kalau yang baik itu Namanya mutmainnah Radiyah Maradiyah Tapi kalau yang gak baik Namanya nasulawamah Mulhamah Ammarah bisu Dan lain-lain Yang kedua Kita ini bisa dibisiki oleh Waswasah Bisikan setan Provokasi setan Yang membuat kita gak baik Karena itu Al-Quran Mengajarkan kita untuk Berlindung kepada Tuhan Agar tidak dibisiki oleh Waswasah setan Kul a'udhu bi Rabbinnas Malikinnas Ilahinnas Min syarril waswa Silkhannas Dan seterusnya Sampai minal jin natiwannas Yang ketiga Ada bisikan malaikat Al-lammah Al-malakiyah Bisikan malaikat Ada al-lammah Assyaitaniyah Ada bisikan setan Ada bisikan malaikat Kita berharap Kolbu kita ini Diberi rasa sensitif Untuk mendengar bisikan malaikat Bisikan yang baik-baik Bukan yang tidak baik Caranya bagaimana Kita harus punya koneksi Sama Tuhan Kalau kita punya koneksi Sama Tuhan Sering mengingat Tuhan Sering berdialog Dengan Tuhan Dengan cara sholat Dan baca Quran Kita akan bisa membedakan Mana yang Bisikan syaitan dan malaikat Tapi kalau tidak pernah Punya hubungan sama Tuhan Tiba-tiba istiqoroh Dapat jawaban Bisa jadi jawaban itu Yang menjawab adalah Lammah syaitaniyah Bisikan setan Bukan bisikan malaikat Karena itu Hati-hati Kita perlu selektif Bisikan ini Memberi mutoran Tidak untuk orang lain Baik atau tidak Kira-kira mencelakakan orang Atau diri saya atau tidak Jika semuanya Konsekuensinya positif Insya Allah Itu bisikan dari malaikat Sahabat muslim Saatnya trivia quiz Seputar Islam Apa nama sekolah Atau lembaga pendidikan pertama Yang didirikan Rasulullah Tunggu jawabannya Sesaat lagi